Intro Umbusman Sumatera Barat menegaskan bahwa sertifikat vaksin bukan syarat untuk masyarakat memperoleh layanan publik. Kepala Umbusman Perwakilan Sumatera Barat Yefri Heriani mengatakan, layanan publik yang tidak memberikan layanan kepada masyarakat karena terkendala tidak memiliki sertifikat vaksin merupakan bentuk maladministrasi di layanan publik. Untuk itu jika masyarakat mengalami hal tersebut dapat menyampaikan laporan ke Umbusman Sumatera Barat dengan syarat yang bersangkutan telah melakukan upaya untuk mengkonfirmasi dan meminta penjelasan kelayanan publik yang bersangkutan. Tidak hanya itu Yefri Heriani menambahkan di tengah pemberlakuan PPKM saat ini, petugas pembagian Bansos tidak berhak menahan Bansos ataupun PKH yang diberikan oleh pemerintah karena penerimaan Bansos tersebut belum divaksin. Karena vaksinasi dan Bansos pemerintah merupakan dua hal yang berbeda. Kita sudah dengar dari pemerintah pusat bahwa tidak ada satupun layanan publik terkendala terhadap masyarakat gara-gara mereka belum divaksin. Karena ini kan ada sasarannya, itu satu. Kalau mereka memang betul-betul menjadi sasaran, tentu dilakukan upaya persesuasif agar mereka mau divaksin. Tetapi kan setiap orang juga punya persoalan-persoalan tertentu. Untuk divaksin ada penyakit tertentu, ada memang karena vaksinnya sendiri tidak ada. Sehingga tak ada layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat dihadang oleh sertifikat vaksin. Itu menjadi bagian yang terpenting yang masyarakat sendiri punya hak dan penyelenggara layanan punya kewajiban untuk menyediakan layanannya tanpa ada pembedaan atau diskriminasi terkait dengan ini. Yefri Hariani menghimbau kepada seluruh petugas layanan publik agar tetap memberikan layanan terbaik bagi masyarakat. Baik yang telah divaksin maupun masyarakat yang belum divaksin. Karena layanan publik merupakan hak seluruh masyarakat. Sementara itu diharapkan petugas memahami berbagai aturan dan regulasi yang ada. Sehingga tidak memiliki persepsi sendiri tentang kebijakan dan berpotensi merugikan masyarakat.